Assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya akan share ke kalian semua yaitu 5 aplikasi pendukung untuk whatsapp untuk contoh salah satu aplikasi yang saya bahas kali ini adalah untuk merubah font di whatsapp kalian nah seperti ini contohnya ini adalah whatsapp asli dan bukan whatsapp mode ya apa saja untuk 5 aplikasi pendukung whatsapp tersebut silahkan simak videonya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel samkabuk ini terima kasih oke kita lanjutkan yang pertama adalah ada aplikasi last log aplikasi ini berguna untuk membuat notifikasi ketika seseorang online di whatsapp biasanya kalau kita ingin mengetahui seseorang kapan online di whatsapp maka sudah pasti kita akan bolak balik membuka whatsapp untuk mengetahui kapan dia online nah dengan menggunakan aplikasi last log ini kita bisa mengetahui kapan si dia atau teman kita online di whatsapp tinggal kita masukkan untuk nomornya kemudian jika dia online maka untuk aplikasi last log akan memberi tahu bahwa dia sedang online di whatsapp oke sangat mudah sekali kan untuk menggunakannya dan buat kalian yang ingin mengetahui cara menggunakannya silahkan simak videonya di atas ini oke itu untuk aplikasi yang pertama lanjut ke aplikasi yang kedua yang udah gak asing lagi yaitu aplikasi get contact ketika ada ada seorang yang ngechat kita dan kita tidak mengetahui siapa dia maka kita bisa mengetahui nama orang tersebut menggunakan aplikasi get contact caranya pertama kita copy terlebih dahulu untuk nomor teleponnya kemudian setelah itu kita buka aplikasi get contact nah berikutnya kita masukkan untuk nomornya disini kemudian paste dan kita cari untuk nama orang tersebut berikutnya untuk nama orang tadi yang menghubungi kita akan ditampilkan disini namanya hanifah tutorial itu untuk yang pertama oke keren sekali bukan untuk aplikasi get contact ini jadinya kita akan tahu siapa sih orang yang menghubungi kita di whatsapp walaupun nomor itu belum tersimpan di hp kita lanjut ke aplikasi nomor tiga yaitu aplikasi az screen recorder aplikasi ini sebenarnya digunakan untuk merekam aktivitas di layar nah dikarenakan pada aplikasi whatsapp tidak ada fitur untuk melakukan perekaman video saat video call maka untuk aplikasi az screen recorder tadi bisa digunakan dan cara untuk menggunakannya pun sangat mudah sekali kita buka aplikasi az screen recordernya nah berikutnya ketika ada video call masuk ke whatsapp maka tinggal kita klik saja disini lalu lakukan perekaman nah berikutnya jika sudah tinggal kita stop dan untuk video rekamannya akan tersimpan di galeri oke dan untuk kualitas dari perekamannya ini tergantung dari jaringan internet ya kalau misalnya jaringannya bagus maka untuk video call pun akan bening oke itu dia untuk aplikasi yang ketiga yaitu az screen recorder kita lanjut ke aplikasi yang keempat yaitu z phone 3 nah beberapa waktu yang lalu ada yang komentar di video saya bahwa whatsapp yang saya gunakan adalah whatsapp mode ya padahal ini yang saya gunakan adalah whatsapp ori mungkin dikarenakan untuk tulisannya ini atau font berbeda dengan whatsapp yang biasa tulisannya bisa kalian lihat berbeda sekali ya nah ini saya menggunakan aplikasi z phone 3 dengan menggunakan aplikasi z phone 3 kita bisa merubah untuk font di whatsapp dengan font yang menurut kita keren ya cara kerjanya adalah untuk aplikasi z phone 3 ini akan merubah font secara keseluruhan di hp kita termasuk font system dan ini tembus ke whatsapp cara untuk menggunakannya pun sangat mudah sekali ya bisa dilakukan di semua hp silahkan simak untuk video tutorialnya di bagian atas ini oke itu untuk aplikasi yang keempat lanjut lagi ke aplikasi yang kelima yang terakhir yaitu aplikasi whatscrop ketika kita ingin mengganti foto profil whatsapp dengan menggunakan foto bersama biasanya tidak akan bisa dilakukan ya karena untuk foto bersama itu biasanya lebih panjang nah seperti ini ketika kita akan masukkan untuk fotonya bisa hanya sebagian saja nah dengan menggunakan aplikasi wascrop ini kita bisa menjadikan untuk foto bersama tadi menjadi masuk semua di whatsapp dan cara untuk menggunakannya pun sangat mudah sekali pertama kita masukkan untuk foto yang akan dijadikan foto profil disini ya jika sudah kemudian kita perbesar berikutnya setelah itu kita pilih sunting lalu tambahkan latar belakang untuk mengisi bagian yang kosong nah seperti ini kemudian kita pilih simpan berikutnya disini bisa kita langsung simpan dan mengirimkannya ke foto profil nah jadinya seperti ini untuk teman kita atau foto bersama bisa semuanya masuk ke foto profil whatsapp keren sekali bukan? dan mungkin sekian saja teman-teman untuk video kesempatan kali ini 5 aplikasi penting pendukung whatsapp dan semoga bisa bermanfaat buat kalian terima kasih banyak sudah menonton wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh